Pemirsa Komite Etik Munaslu Partai Golkar telah memperlakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah calon ketua umum Golkar untuk meminta klarifikasi terkait laporan pelanggaran selama masa kampanye. Untuk informasi selengkap ya, kita bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat dan juru kamera Budi Manurung yang berada di Nusa Dua Bali. Riyad, bagaimana perkembangan terkini dari pemanggilan Komite Etik dari Munaslu Partai Golkar hingga saat ini? Ya, Cakri, adapun Komite Etik yaitu Fadil Muhammad mengatakan hingga saat ini memang mengaku menerima banyak laporan terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh delapan calon ketua umum Partai Golkar. Mulai dari Prio Budi Santos, kemudian Syahrul Yasinipo dan lain sebagainya. Dan Fadil mengatakan dengan rinci bahwa ada 57 aduan dalam berbentuk SMS dan 7 dalam berbentuk tulisan. Dan secara tulisan memang banyak sekali Fadil menerima laporan terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh masing-masing calon ketua umum. Namun Fadil menganggap bahwa seluruh laporan yang diterima dari Komite Etik merupakan upaya black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing kandidat untuk bisa menjatuhkan kandidat yang lainnya. Dan Fadil juga mengatakan bahwa hingga saat ini seluruh laporan yang diterima baik itu dari segi SMS kemudian dari bentuk tertulis belum bisa mendapatkan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa ketua atau calon ketua umum tersebut menerima atau... Kalon ketua umum tersebut mendapat laporan dari masing-masing dan Fadil mengatakan bahwa dari sekian banyak calon ketua umum yang dilaporkan ke Komite Etik hanya Ade Komarudin dan juga Setia Novanto yang paling banyak diadukan dalam pelanggaran etik oleh Komite Etik. Dan berikut perkutipan langsung dari Ketua Komite Etik Fadil Muhammad. 57 laporan kepada kita dan laporan yang lisan itu juga banyak sekali kemudian juga laporan tertulis itu sebanyak 7 laporan tertulis dan kemudian 1 temuan. Dari sana kita evaluasi dan kita verifikasi kasus temuan itu adalah pertemuan antara Saudara Ade Komarudin dengan Ketua Kalbar. Siang ini kita klarifikasi lagi. Kemudian ada lagi laporan-laporan yang melalui SMS maupun yang melalui lisan. Kami sudah cek juga. Banyak laporan-laporan tersebut sulit kita untuk mengambil langkah untuk diskualifikasi mereka. Maka siang ini kita panggil seluruh tim sukses dan kita katakan kepada mereka dalam 2 hari terakhir ini kita lebih ketat lagi. Karena saya di samping 10 orang Komite juga menggunakan aparat-aparat yang lain.